Sumbul pun berkata bahwa ia harus berkeliling untuk mengecek segalanya Fatma pun berkata bahwa ia turut prihatin kepada Sumbul Suatu hari kamu akan mati mengejar Hurem Setelah mengatakan hal itu, mereka berdua pun lalu pergi Sumbul merasa lega karena akhirnya mereka telah pergi Dan beruntungnya, Hurem juga tidak keluar dari dalam Kembali ke sidang dewan, Selim pun memberikan selamat kepada Sokulo atas jabatannya yang baru Begitupun dengan Rustem Rustem lalu berkata, tidak semua orang bisa naik pangkat secepat dirimu Sokulo pun berucap bahwa ia berterima kasih kepada Hurem Sultan dan juga Rustem Pasa Namun Rustem Pasa berkata, itu adalah berkat dariku yang merekomendasikan dirimu kepada Raja Hurem pun kaget mendengar pernyataan Rustem itu Jika kamu lupa dan melakukan sesuatu sesuai kehendakmu, maka kamu akan mengalami kesulitan Sayapmu akan patah Sokulo pun berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu Rustem pun menjawab, jika bukan aku yang khawatir, maka Hurem Sultanlah yang akan khawatir Akulah yang menjaminmu, ketahuilah nilainya, agar tidak mempermalukanku Sokulo pun berkata, kamu sangat murah hati Pasa Setelah mendengarkan semuanya, Hurem pun keluar dan Sumbul pun masih menunggunya di sana Hurem pun berkata, aku tidak membangun ruangan ini dengan percuma Sekali lagi aku mengerti sekarang, terkadang aku tidak bisa mempercayai Rustem Sumbul yang mendengar perkataan Hurem pun terkejut Apa yang terjadi? Apakah ada kabar buruk? Tanya Sumbul Hurem pun menjawab, segalanya masih baik sekarang Sokulo telah menjadi Pasa, dia telah menjadi seorang armada Sumbul lalu meminta izin untuk pergi keluar karena ia akan melakukan sesuatu di kota Hurem pun berkata, tugasmu tidak pernah berakhir akhir-akhir ini Sumbul Sumbul pun beralasan kalau tugas di Harim tidak ada habisnya Hurem akhirnya mengizinkannya, namun meminta Sumbul agar segera kembali secepatnya Karena ia akan membutuhkan Sumbul kapanpun Sumbul pun sangat senang karena sudah mendapatkan izin Ia mengatakan ia akan kembali dengan cepat seperti angin Sumbul kini sudah berada di rumah kekasihnya Ia pun berkata ia sangat lapar dan ingin makan dahulu Dan Cever pun menawarkan minuman keras kepada Sumbul Sumbul berkata, ia tidak begitu menyukai minuman seperti itu Dan Cever pun berkata, sekali kamu mencobanya, maka kamu tidak akan pernah berhenti meminumnya Sumbul pun meminum minuman itu dan terlihat ia sulit meminumnya karena itu pertama kali baginya Singkatnya, Sumbul pun telah mabuk dan mengatakan kini ia sulit menghentikan minuman itu darinya Saat ia mabuk, ia telah menjadi pengkhianat bagi Hurem Tanpa sadar, ia mengatakan kejadian saat kalung mutiaranya terjatuh Cever yang tidak mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Sumbul mengorek lebih dalam lagi Sumbul pun menjelaskan dengan detail kejadian saat Fatma dan Maidevran mendatanginya Ketika Hurem Sultan berada di ruangan rahasianya Ruangan yang dibangun oleh Hurem Sultan agar bisa mendengar segala sesuatu saat mengadakan pertemuan di dewan Cever pun berkata, bahwa Hurem sangat licik Sumbul pun menjawab, kalau Hurem Sultan bahkan bisa menipu iblis Di istana, Diana mendatangi ruangan Selim Nur Banu yang berada di sana pun bertanya Diana kemudian mengatakan, para pangeran akan berkumpul di istana Mirima Nur Banu pun menjawab, bahwa mereka akan datang ke sana Diana pun menyampaikan hanya pangeran saja Nur Banu terlihat tidak merasa senang Para pangeran pun datang ke istana Mirima Mirima sangat senang menyambut saudaranya Mustafa lalu bertanya di mana Selim, mengapa ia tidak datang? Cihangir pun menjawab, bahwa mereka telah menunggu Selim tapi dia tidak muncul Aku kira dia tidak ingin bergabung Mirima pun berkata, biarkan ia melakukan apapun yang ia mau Selim memang lebih baik tidak datang Setidaknya kita akan memiliki kesenangan Mirima pun berkata, bayi jit aku mohon Setidaknya malam ini tidak terjadi insiden apapun Kita harus memiliki waktu yang menyenangkan bersama Bayi jit pun menjawab, jika Selim dapat menahan lidahnya Maka tidak akan terjadi apapun Mirima pun berkata, jangan khawatir Aku akan memperingatinya jika ia datang Ia pun menyuruh saudaranya untuk duduk Lalu ia keluar karena Gul Bahar memanggilnya Gul Bahar pun berkata, bahwa Selim telah berada di istana Tapi dia datang tidak sendiri Mirima pun berkata, bukankah aku sudah mengatakan Ia harus datang sendiri, dengan siapa dia datang? Tak lama Selim pun lalu datang bersama selirnya Nur Banu Terlihat dari tatapan Mirima Kalau ia tidak suka dengan kedatangan Nur Banu Namun ia hanya diem saja Mirima lalu membawa mereka ke dalam ruangan Bayi jit berkata kepada Selim Saudaraku tercinta, aku kira kamu datang sendirian Mendengar ucapan Bayi jit, Mirima pun menatap Bayi jit Nur Banu merasa tidak enak dan meminta maaf Atas kehadirannya yang telah mengganggu Mustafa pun berkata, itu tidak mengganggu sama sekali Dan menyambut pangeran Selim Mereka pun menikmati jemuan itu Saling tertawa dan nampak bahagia Tak lama Mirima pun menunjukkan kotak permainan Bayi jit dan Cihangir sangat tertarik Dan menanyakan bagaimana cara memainkannya Mirima berkata, jika mereka cukup membuka isinya Maka mereka akan melihat mekanisme cara bermainnya Aku pikir itu tidak akan sulit Dan jangan merusaknya karena kita tidak akan bisa memperbaikinya Aku masih belum bisa melupakan apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya Nur Banu pun bertanya apa maksudnya Mirima pun menjelaskan bahwa ketika ia mempunyai banyak saudara pria Itulah yang terjadi Bayi jit menghancurkannya menjadi kepingan Bayi jit pun berkata, aku tidak bersalah Karena Selim mengatakan di dalamnya ada jin Jadi aku menghancurkannya Jadi aku tidak bersalah Selim pun berkata Jadi itulah kebiasaanmu dari kecil Kamu selalu menyalahkanku untuk setiap kesalahanmu Tiba-tiba suasanapu menjadi tegang dan hening Mirima lalu mengatakan Bahwa ia akan senang mengunjungi semua saudaranya di provinsi mereka Selim pun menjawab Bahwa ia akan senang menyambut kedatangannya Tapi sebelumnya Biarkan aku terlebih dahulu mengetahui kedatanganmu Supaya aku bisa menyambutmu dengan cara yang terbaik Bukan seperti Bayi jit yang datang secara rahasia Sehingga aku tidak punya waktu untuk mempersiapkannya Bayi jit pun berkata Selim memang benar Mirima Kamu harus menginformasikan dahulu sebelum kamu Akan merasa terkejut dengan hal yang tidak menyenangkan ketika sampai di sana Mustafa yang melihat keadaan semakin panas lalu berkata Apapun yang terjadi di antara kalian Kalian akan menyelesaikannya saat kami berada di sini Mustafa lalu berkata Jika tidak dibenarkan mengganggu seseorang Mirima pun juga berkata Kalau apa yang dikatakan oleh Mustafa adalah benar Kemarahan kalian berdua membuat kami khawatir Selim lalu berkata Dialah orang yang menyukai urusan rahasia Bayi jit pun merasa tidak senang dan berkata Bagaimana kamu bisa menatap langsung ke wajahku Mustafa pun berkata Pertemuan ini diadakan oleh Mirima Agar kalian mengakhiri permusuhan ini Selim pun berkata Aku bisa melihat apa yang diinginkannya Nurbanu ayo kita pergi Bayi jit pun berkata Ya kamu akan kabur lagi Kamu bukanlah seorang pria Siapa yang kamu bayar untuk memujimu di Manisa Selim pun tidak jadi pergi Mustafa juga menanyakan apa maksud ucapan dari Bayi jit Bayi jit pun berkata Tanyalah pada Selim Jika dia merasa cukup malu Maka ia akan menjelaskannya kepada kalian Padahal Selim sebenarnya tidak membayar siapapun Dan ia tidak tahu sama sekali tentang hal itu Karena hal itu adalah pekerjaan Nurbanu Yang membayar orang-orang agar memberikan dukungan pada Selim Dimana Nurbanu ingin agar Selim merasa percaya diri Selim tidak tahan lagi Dan meninju wajah Bayi jit Dan pertarungan keduanya pun berlangsung sangat sengit Selim akhirnya kalah Dan Bayi jit mencekik Selim Mustafa segera menarik Bayi jit Selim lalu berkata Aku tahu mengapa ini terjadi Ini dikarenakan ayah mengirimku ke Provinsi Manisa kan Persaudaraan bagimu tidak ada artinya Kamu telah dibutalkan oleh rasa cemburu Selim pun lalu pergi dari istana Mirima dan kembali ke ruangannya Sementara di istana Mirima Mereka terdiam sejenak Akan apa yang baru saja terjadi Mustafa pun mengatakan pada Bayi jit Seharusnya ia menahan dirinya agar ini tidak terjadi Mirima juga menyesali Karena telah mengundang mereka Dimana tujuan utamanya adalah mendamaikan mereka berdua Sekarang mereka pun khawatir Kalau hal ini akan sampai ke telinga raja Mereka berharap Kalau Selim tidak akan menyampaikannya kepada raja Selim juga di kamarnya masih merasa kesal Ia berkata bahwa saudaranya menganggap Kalau ia tidak pantas menjadi gubernur di Manisa Mereka menganggap kalau ayahku Telah salah membuat keputusan Lihatlah cincin ini Ayahku memberikanku cincin ini Untuk membuktikan cinta dan dukungannya padaku Dan aku tidak menginginkannya lagi Selim pun membuang cincin itu dan berkata Ia tidak menginginkannya lagi Dan biarkan mereka memilikinya Di ruangan raja Lukman Aga menyampaikan Kejadian yang terjadi di istana Mirima Awalnya mereka menikmati pertemuan itu Raja lalu bertanya Lalu apa yang terjadi kemudian Lukman nampak merasa canggung Menjelaskan apa yang terjadi kemudian Kesokan paginya Cever Hatul menemui Yavuz Salah seorang kepercayaan Mustafa Ia menyampaikan apa yang ia dengar Dari sumbul semalam Bahwa Hurem telah membangun ruangan rahasia di istana Untuk mendengar semua yang terjadi di dalam dewan Sementara Selim Masih tertidur dan ia bermimpi Melihat Baye Jid dan Mustafa Yang memakai pakaian putih Dimana Selim bersiap Untuk memenggal Baye Jid Namun kemudian Cihangir berada di belakangnya Ia pun menoleh ke belakang Rupanya Cihangir telah menusuknya dengan pedang Dan mereka semua pun tertawa Melihat penderitaan yang dialami dirinya Selim Selim lalu terbangun dari mimpi buruknya Dengan nafas yang terengah-engah Nurbanu juga terbangun Dan menanyakan apa yang terjadi padanya Namun Selim tidak menjawab Dan memanggil penjaga Ia meminta penjaga menyiapkan pakaiannya Di ruangan Fatma Melek menyampaikan sesuatu Ke telinga Fatma Sultan Dan Melek berkata Bahwa mereka harus memeriksanya Fatma pun berkata Jika kamu mengatakan hal sebenarnya Maka Hurem akan segera berakhir Mereka pun segera mengecek kebenarannya Fatma berkata Bahwa sumbul kemarin Berdiri di sekitar tempat itu Ia pun menyuruh Melek mengambilkan lilin Fatma mulai mencari setiap celah di dinding Dan menyadari pintu di dindingnya berbeda Ia pun menggeser pintu itu Melalui tuas yang ada di sana Dan kemudian masuk ke dalam Ia pun bisa mendengar Rustem yang sedang berbicara Di pertemuan ruang dewan Ia pun berkata Akhir Hurem ada di sini Kamu tidak akan bisa menjawab akan hal ini Hurem Di tempat lain Saat Mirunisa dan Atmaja berjalan berdua Di sana Atmaja tidak ingin membuang kesempatannya Untuk membunuh Mirunisa Sesuai dengan yang ditugaskan pada dirinya sebelumnya Mirunisa berkata Apakah mereka melakukan hal ini Karena pernikahan rahasianya dengan Mustafa Dan menganggap bahwa hal itu tidak pantas Apakah begitu Apakah kamu yang akan menjadi eksekusi bagi diriku Lakukanlah tugasmu Tapi kamu harus tahu Aku sedang mengandung bayi pangeran Atmaja pun terkejut dan tak jadi membunuh Mirunisa Kembali ke istana Nur Banu ingin menghadap Hurem Sultan Tapi Diana mencegahnya Karena Hurem Sultan sedang bersama Mirimah Di dalam Hurem dan Mirimah Membahas tentang pertingkaian Bayeji dan Selim Namun kemudian Nur Banu masuk tanpa izin Hurem memarahi Nur Banu yang tidak tahu sopan santun Nur Banu berkata Bahwa ia harus melakukannya karena mendesak Dimana pangeran Selim akan menemui Raja Dan meminta dirinya untuk dipecat dari Manisa Selim pun nampak memang sudah berada di lorong Menuju ruangan Raja Selim meminta Lukman Menyampaikan pada Raja bahwa ia Ingin menghadap Raja Lukman pun masuk ke dalam Tak lama Hurem pun tiba Dan langsung berbicara pada Selim Mempertanyakan akan apa yang akan ia lakukan Di dalam Raja yang sedang membaca masih diam Lukman pun bertanya Apakah Raja akan mempersilahkan Selim untuk masuk Raja pun berkata Biarkan dia masuk Di luar Di luar Hurem berkata pada anaknya Apakah ia bermaksud membunuh ibunya Bagaimana jika Raja menugaskan Mustafa Dan kamu tidak akan disukai oleh Raja lagi Jangan melakukannya Katakan sesuatu Apakah ini yang kamu inginkan Namun Selim hanya diam Lukman pun menyampaikan bahwa Raja Telah mempersilahkannya untuk masuk Selim pun masuk ke dalam ruangan Raja Tanpa menghiraukan ibunya Raja lalu berkata Apa maksud kedatanganmu Selim Selim pun berkata Ia ingin dipecat Sebagai gubernur dari provinsinya Yaitu Manisa Raja terkejut mendengarnya Raja berkata Apakah kamu tahu Apa yang baru saja kamu katakan Seorang pangeran Tidak akan pernah meminta dirinya dipecat Namun Selim dengan tegas berkata Aku tidak sanggup memikul beban ini lagi Raja Ijinkan aku memerintah provinsi lainnya Raja marah dan berkata Aku mempromosikanmu Bukannya merasa puas Malah menganggapnya sebagai beban Selim pun berkata Selim pun berkata Aku tidak bisa memikirkan pilihan lainnya Ayah Awalnya aku merasa bangga Kamu memilikku sebagai gubernur di Manisa Aku ingin membuatmu bangga Tapi aku melihat sekarang Keputusanmu akan membawa kita pada bencana Raja berkata Bencana apa yang kamu maksud? Selim pun menjawab Tentang saudaranya Mereka tidak akan menerima keputusanmu Mereka mengintimidasiku Di setiap kesempatan Karena mereka Aku merasa sengsara Menurut mereka Aku tidak akan bisa memerintah di provinsi itu Dan aku tidak memiliki kedamaian sejak saat itu Aku tidak bisa tidur saat malam hari Aku tidak ingin memiliki permusuhan dengan saudaraku Kirimkan aku ke provinsi lainnya Mereka bisa pergi ke Manisa Sesuai dengan yang mereka inginkan Setelah mendengar semuanya dari Selim Raja pun memanggil Lukman Aga Akhirnya semua pangeran termasuk Horem pun Kini berada di ruangan Raja Raja berkata Aku memanggil kalian semua Raja berkata Aku memanggil kalian semua kemari Karena ada sesuatu yang penting yang akan kuberitahukan pada kalian Dan aku ingin mengingatkan kalian juga Aku menunjuk pangeran Selim untuk memerintah di provinsi Manisa Karena dia adalah seorang pangeran Dan pantas akan tugas itu Setiap perkataan atau hinaan yang ditujukan kepadanya mengenai masalah ini Aku menganggap menentang kehendakku Mengenai hal ini jika kamu mempunyai masalah Bicaralah padaku sekarang Tapi tak satu pun dari kalian Bahkan tidak satu kata pun diucapkan dari kalian Maka dengarkan sekali lagi Agar kalian mengerti Pangeran Selim adalah gubernur di Manisa Dan akan terus melanjutkan tugasnya Selama aku masih bernapas Siapapun yang datang kepadaku Untuk membicarakan masalah ini Dia akan membayar mahal untuk itu Hurem pun tersenyum dengan ucapan raja Dan kisah pun berakhir Buat yang suka dengan kelanjutan ceritanya Boleh dong di subscribe dulu Supaya setiap kali aku upload video terbaru Kalian dapat notifikasinya Terima kasih buat yang sudah subscribe Dan terima kasih juga yang sudah like dan komen Itu sangat berarti buat aku Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Sampai jumpa Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax